Anda kembali menyaksikan Indonesia terkini bersama saya Kenan Judge. Saudara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah bekerjasama dengan Panitia Nasional Gerakan Ayo Kerja. 70 tahun Indonesia Merdeka menyelenggarakan kegiatan Pesta Rakyat yang menampilkan parade kebudayaan Nusantara dan melibatkan ribuan masyarakat, pelaku seni, budayawan, hingga figur-figur terkemuka. Dan saudara perhelatan ini mengambil tema Karnaval Katolistiwa. Karnaval Katolistiwa dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Selain Presiden, sejumlah menteri juga turut hadir dalam acara ini. Karnaval Katolistiwa ini bertujuan untuk membangkitkan rasa kemandirian dan optimisme bangsa menghadapi tantangan ke depan. Dan saudara Presiden Joko Widodo ikut dalam Karnaval, tentunya dengan dikawal oleh barisan Satria Bayar. Karian pelepasan dari Sekbir Kesda, Kalimantan Barat. Dari Bapak Gubernur akan melakukan pembukungan kampung untuk melepas Karnaval. Asa, dua, talu, empat, lima, enam, tujuh. Ia, dengan dipukulnya Kang Kuang. Maka secara resmi, Karnaval Katolistiwa tahun 2015 telah dimulai. Ya, saudara menurut Ketua Panitia Karnaval Katolistiwa, Jai Wijayanto, Karnaval Katolistiwa, juga diisi dengan langsung hiburan, artis ibu kota, serta musisi topan atas yang dimulai pukul tujuh waktu Indonesia Barat malam nanti. Ketua Negara berserta Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur. Silahkan Bapak Presiden. Ya, sekali lagi, mobil pertama atau mobil lenggang akan dinaiki langsung oleh Bapak dan Ibu yang bisa bersiap-siap. Mobil yang pertama akan dinaiki oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden baru di Indonesia bersama Ibu Negara kita yang akan dinaiki oleh Gubernur Kalimantan Barat beserta Ibu Gubernur Kalimantan Barat. Dan untuk kendaraan kedua, ini menarik sekali akan dikewat mobil yang kedua. Iya, mobil yang kedua ini. Dan bersama-sama kita melihat atau menyaksikan drum band gabungan dari Akademi TNI. Perakhir acara dalam rangka merayakan kemerdekaan untuk membangkitkan kemandirian dan optimisme bangsa ini dimulai dengan karnaval darat dari rumah bentang atau rumah adat Kalimantan Barat menuju alun-alun kapas. Adir di kendaraan yang pertama. Dan dalam karnaval darat ini tampil arak-arakan kendaraan hias dan pejalan kaki yang mengenakan kostum adat dayak dan melayu yang melibatkan sekitar 500 penari dayak dan 50 kelompok seni Kalimantan Barat. Dan saudara saat ini dapat dilihat suasana karnaval darat yang bukan saja diikuti peserta dari wilayah Kalimantan Barat saja tetapi juga dari akan berangkat sekitar 15 provinsi kekarsan budaya masing-masing. yang dibuka oleh gabungan Akademi TNI Drum Band yang sudah berjalan dulu menolong Bapak Presiden dan diikuti oleh kendaraan Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah menggunakan mahkota kebesaran dari suku dayak. Ya, tampak masyarakat sangat atusias sekali menyaksikan keikutsertaan Presiden Republik Indonesia dalam Karnaval Katolistiwa tahun 2015. Bapak Presiden Ya, saudara sekian Indonesia terkini kami akan hadir kembali pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Sampai jumpa.